Sungguh memprihatinkan perpustakaan yang ada di Makam Raja Sisinga Mangaraja ke-12 yang tidak terawat dengan baik. Bahkan kunci lemah rirak buku dan dinding atap asbes gedung rusak. Gedung perpustakaan tersebut terletak di sebelah areal Makam Pahlawan Nasional Raja Sisinga Mangaraja ke-12 di Jalan Pagar Batu, Sopo Surung, Balige, Kabupaten Toba. Sejumlah buku di dalamnya terkesan dibiarkan berhamburan tergeletak di lantai dan pelafon ruangan jebol di sana-sini. Beberapa lemari buku di ruangan ini rusak, serta bagian dalam ruangan tampak kotor. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Toba, Pargaulan Sienipar, bersama jajarannya saat meninjau gedung perpustakaan menyampaikan keprihatinan. Pihaknya berjanji akan meletih dan eksplorisasi keberadaan buku-buku yang ada di ruangan perpustakaan. Pargaulan berharap bahwa Makam Raja Sisinga Mangaraja ke-12 ini dapat menjadi salah satu objek wisata tapak tilas yang mampu mengenang sejarah kebudayaan Batak dan kepahlawanan Raja Sisinga Mangaraja ke-12 saat melawan penjajahan Belanda di Tanah Batak. Dengan adanya gedung perpustakaan sebagai pendukung informasi yang didapatkan wisatawan saat berkunjung. Tentu kita gembira bahwa ada perpustakaan yang pernah dibangun di sini walaupun kita tidak pernah mendapat importasinya. Dan ke depan akan lebih kita teliti lagi, eksplorasi buku-buku apa yang ada di dalam. Karena tadi ke tempatan hari beberapa ulama hari ini kuncinya belum ada. Kami berharap memang kita menemukan buku-buku lama yang terkait dengan Sisinga Mangaraja dan budaya Batak yang sudah kita cari di toko buku.